Halo Sob, ketemu lagi dengan saya Aris dan pada video kali ini saya ingin menunjukkan pemasangan water heater listrik dengan menggunakan keran tanpa harus membobok tembok oke, jadi disini water heater yang saya gunakan adalah Ariston jadi mereknya adalah Ariston AN15R, dayanya 350W dan disini saya memang harus menarik kabel, jadi untuk daya dari water heater ini dan jenis keran yang digunakan adalah keran cello jadi disini tuh sebetulnya ada mereknya, nah ini bacanya cello jadi jenisnya cello, kemudian keran ini hanya cukup membutuhkan satu output air jadi bedanya dengan keran biasa jadi pada kondisi normal tertutup seperti ini keran ini sebetulnya mengalirkan air dingin ke water heater disini jadi ini water heater, saluran untuk masuknya dan ini saluran untuk keluarnya masuk lagi ke bawah, ke dalam keran di bagian sini sehingga di bagian sini ini akan terasa sedikit hangat dan di bagian sini rasa dingin jadi cara kerjanya sama aja jadi kalau keran ini dibuka kita putar ke sini dia akan panas putar ke sana, akan dingin ini untuk kontrol shower dan disini saya menggunakan pempa booster ini airnya panas dan kalau kita lihat disini nah airnya dingin pemasangan motor heaternya sendiri gampang dia menggunakan di belakang itu ada paku skrup dengan cantilan kemudian ini sudah bagian dari paketnya jadi ini one way valve jadi mencegah air turun lagi ke bawah sehingga airnya hanya bisa satu arah ke dalam kemudian disini sudah dapat circuit breaker dengan stop kontaknya disini saya modifikasi sedikit supaya bisa menggunakan switch seperti ini demikian sob video mengenai pemasangan atau instalasi dari water heater dengan kerantan kelapa wok ini mudah-mudahan video ini berguna buat sobat yang ingin memasang water heater di kamar mandinya ataupun di tempat-tempat lain yang dibutuhkan terima kasih sudah menonton jangan lupa like dan subscribe untuk video menarik berikutnya thank you selamat menikmati